Woperas ke-10 dan 12 Indonesia, yakni Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Adapun Yusuf Kala bertolak ke Qatar pada Kamis 1 Agustus menggunakan pesawat komersil Qatar Airways. Yusuf Kala mengatakan bahwa keberangkatannya mewakili delegasi Indonesia. Dia menyebut kehadiran delegasi Indonesia sebagai harapan dari rakyat Palestina. Perlu diketahui doa pemakaman Ismail Haniyeh diadakan di Teheran pada Kamis 1 Agustus sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Lantas jenazah Ismail Haniyeh dibawa ke ibu kota Qatar seusai disolatkan. Kemudian sholat jenazah Ismail Haniyeh akan diadakan di Masjid Imam Muhammad Abdul Wahad di Doha setelah sholat Jumat. Rencananya Haniyeh akan dimakamkan di Lusail. Rencananya 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 Inilah mereka apa ini ke Doha Pak? Ya ini kan memenuhi harapan mereka pada segi Christina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana dan kami diundang untuk menghadiri pemangkaman alamah agung kami kami mulai dengar descended yang sudah hidup Saya mahu sendiri di sirian kami kembali ini kerana mempunyai dengan akibat kami minutes Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia